Di tengah pemeriksaan adik Peggy, Luciana di Pores Cirebon Kota, hari ini ayah Peggy Rudy mendatangi rumah ibu Peggy Kartini di Cirebon. Ayah Peggy Rudy juga sempat disebut polisi karena Peggy berdali berada di Bandung bersama ayahnya saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Namun saat ini polisi belum memeriksa ayah Peggy untuk memastikan kebenaran alibi Peggy. Tertangkapnya sosok Peggy yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina memunculkan sejumlah kesaksian lain. Suhar Sono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan di Bandung angkat bicara. Suhar Sono alias Bondol menegaskan Peggy ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Egi. Suhar Sono juga menyebut Peggy tak menyamar dengan nama Robi karena Robi adalah nama adiknya Peggy. Robi itu adiknya Peggy. Jadi Robi dan Peggy ini adalah orang yang berbeda? Beda, iya kakak adik. Adik dan kakak, jadi Peggy ini selama ini tidak berganti nama menjadi Robi ya Pak ya? Tidak. Selain Pak Suhar Sono ini ada paman, tadi Bapak katakan juga ada adik dari Peggy. Apakah mereka juga mau bersaksi bahwa Peggy benar-benar ada di Bandung saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Egi? Iya, dia pengen bersaksi untuk membela keadilan buat si Peggy. Sebelumnya polisi menyebut keberadaan Peggy yang buron selama 8 tahun sulit ditanggap karena menyamar dengan nama Robi selama tinggal di Bandung bersama kakak kandungnya. Tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu dirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan demikian juga Bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Sudah diganti bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Walau membantah pernyataan polisi dirinya membunuh Vina, namun Peggy tidak membantah menggunakan nama Robi sebagai nama aliasnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Agar tertib. Tunggu, tunggu. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kenapa? Saya itu. Saya tidak pernah melakukan nama-nama itu. Saya telah mati. Saya telah mati. Tidak.